Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, sukses, dan dalam lindungan Allah. Amin. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Sikidal Arif Rahman Hakim atau Sikidal Airha di channel Youtube BSP Talk. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi pengalaman bermain tenis meja atau ping pong. Teman-temanku yang berhati mulia, banyak cara untuk memperoleh poin dalam latihan maupun turnamen tenis meja. Salah satu diantaranya adalah memperoleh poin dari service. Orang yang mempunyai service hebat tentu menguntungkan dirinya karena melalui service itu dia banyak memperoleh poin. Lawan gak bisa mengembalikan service. Saat dia service, lawan kesulitan mengembalikan. Kadang-kadang bola kembalian nyungsep, nyangkut di net, atau mencong ke kanan atau ke kiri. Kalau kita gak bisa mengembalikan service dari lawan, mental kita bisa down. Rasa kepercayaan diri atau pede jadi sirna. Jadi, service memegang peranan penting untuk meraih kemenangan. Tapi bukan satu-satunya untuk meraih kemenangan. Ini hanya salah satu cara untuk memperoleh poin. Banyak pemain selain mengandalkan service untuk memperoleh poin juga dengan cara lain, misalnya ngecop atau main serang. Nah, usahakan teman-teman terus belajar, belajar, belajar dan melatih service yang mematikan sehingga lawan kesulitan mengembalikan service. saya sering mengikuti berbagai turnamen tenes meja untuk umum di Bekasi, Jakarta, dan tempat-tempat lain. salah satu turnamen yang saya ikuti adalah turnamen mini atau turnin tenis meja single Algoji Cup 3 yang diselenggarakan oleh PTM Algoji di Markas PTM Algoji Desa Tri, Daya Sakti, Kecamatan Tambun, Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada hari Minggu 30 Juli 2023. Turnamen ini khusus untuk divisi 7, 8, 9, dan 10 diikuti 51 peserta yang berasal dari Persatuan tenes meja atau PTM di Tambun dan Kibitung, Kabupaten Bekasi. Meskipun PTM-PTM itu berlokasi di Kabupaten Bekasi, tapi anggotanya berasal dari lintas daerah, di lintas daerah, termasuk ada anggota PTM yang berasal dari Jakarta. Salah satu momen penting di turnamen itu, kalau saya evaluasi, adalah partai saya melawan Bambang di per-empat final. oh iya, di Algoji Cup ketiga ini, saya berbendara PTM Bumi Sani Permai atau BSP. Ini adalah klub saya yang berlokasi di komplek perumahan saya, perumahan BSP Desa Stemeker Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Lawan saya di per-empat final adalah Bambang dari PTN PTTC dan dia main di divisi 9, sementara saya main di divisi 8. Saya nge-for 2. Dalam pertandingan yang saya rekam itu, saya menang 3-1 dan melaju ke Bambang semi-final. Di per-empat final melawan Bambang itu, saya lihat di video yang saya rekam, saya memperoleh banyak poin dari service. Nah, teman-teman penasaran, silakan nonton video partai saya, Sikidal ARH dari PTM BSP melawan Bambang dari PTM PTTC. Saya berpesan, terus semangat latihan tersenreja asa, terus skill, baik itu service, chop, spin, maupun tembakan. Begitu saya, teman-teman, saya berbagi pengalaman memperoleh banyak poin dari service. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 keduanya sih kumbang bingung yuh ya Terima kasih. 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 Terima kasih.